musik 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 pak Tri ini GPS GPS tracker dari ID track jadi mobil ini itu sudah terpantau GPS wah sudah dikasih GPS enggak main main baru pertama kali nih sebenarnya kemarin ada yang pasang GPS cuman katanya itu kan pembelinya sendiri kalau gak salah dari cara GPS cuman ini kita pasang ya kita undang ke sini orang GPS kita pasang dan hebatnya itu sebenarnya gini kalau mobil ini jauh dari pantauan si pemilik bisa mematikan mobil mesin mobil dari sini ada engine off cuman nanti harus connect dulu dengan nomor handphone si pemilik mobil iya mobilnya sampean pasangin itu hahaha nanti malah bingung gak bisa makan ya teman-teman semuanya selamat sore apa kabar kalian hari ini saya sama pak Tri hari ini sebenarnya mau jadi mobil cuman belum jadi ya karena ada sedikit yang perlu diperbaiki kita tidak bisa kirim kalau belum pas biar diri iya korang pas mobilnya ini ini pesanan pak haji lalu dari Mataram saya kemarin diminta untuk tolong buatkan video bagaimana saya pakai mobilnya nanti karena ini mobil bekas pertama yang beliau beli hahaha biasanya beli mobil baru baru terus uwe dan di rumah udah banyak mobil kan ini beda teman-teman kalau dari biaya jauh dibawah taksi challenge mungkin semaruhnya bakal tapi hasilnya ayo kita lihat bareng-bareng seperti apa ini adalah mobil bekas taksi yang kita upgrade dengan item upgrade cukup banyak dikerjakan oleh teman-teman proyek PL selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat malam selamat malam selamat malam perkenalkan nama saya saya dari tim proyek PL Surabaya di sini saya sebagai pimpinan atau leader dari tim proyek PL Surabaya salah satu unit pesanan dari Pak Lalu dari Mataram ini konsepnya ini kalau Pak Lalu minta itu dia mintanya sporty tapi kelihatan mewah di eksteriornya dia itu kita pakai body garis dan lebih bawah lagi dia pakai lemnya proji tipe G kalau untuk interiornya itu yang menariknya yang pertama untuk joknya itu kita mempertahankan warna kehasilannya warna merah perpaduan dengan warna kekuatan terus kita tambahin untuk double din Android yang ukurannya 10in dengan frame yang berpegang jadi bener-bener bauhan tapi ya kita konsep ya look and play tapi rapi dan tertutup dan saka satu lagi lagi itu mobil ini sudah tertanam GPS sesuai pertanian dari Pak Lalu itu yang istimewa Halo saya hidro dari Project VL saya disini bagian instalasi istimewanya mobil ini kita pakai keles entry DVR sama setir yang ada tombolnya DVR pemasangan ya biasa-biasa sih Pak yang agak susah pemasangan keles Pak ini pakai keles keles entry terus susahnya sering trouble Pak sering trouble kalau mobil ini gimana Alhamdulillah udah beres udah dicek berkali-kali sih pemasangannya ini memang sedikit rumit soalnya kan untuk produk limu kan enggak ada yang keles entry jadi kita harus instalasi mencari yas terum-terumnya Alhamdulillah berhasil bagus kaca film kita pakai 3M full depan belakang samping samping keles velg velg kita pakai ukuran ring 17 lebar 7,5 boys simple elegan sport dan kita pakai punya Vios G yang kita rubah dari bulan standarnya kita pakai LED tiga warna agar pada saat kita hujan ataupun di kota-kota itu kan lebih enak kalau kita pakai putih waktu hujan waktu kabut kurang tembus nama saya akuan dari tim projek PL Surabaya untuk penggantian sepempat kita ganti kalau kondisi terkini berarti mobil oke ya oke hasil test drive mesin sudah dites bagus sudah diganti diolik ganti cek dan beratur oke kalau tingkat kesulitannya karena standar jadi biasa aja biasa aja oke terima kasih halo selamat malam perkenalkan saya ya di Pantala ini Pak Tri ngerjain apa di mobil ini kalau saya biasa bagian pasukan kuning pasukan kuning kalau istilahnya itu kalau bahasa kerennya itu detailing apa aja yang di detailing kalau paling itu pengerjaan itu kolom-kolomnya jadi kolom-kolomnya itu kita bersihkan abis itu kita bersihkan kita lap lagi pakai dibat apa ya kata-kata obatnya yang penting bisa gilat gitu kan interior kebetulan ini nggak perlu detailing misalnya kan atapnya kan pakai itu blacklight udah di blacklight kalau udah ada blacklight biasanya ya saya detailing juga kamera itu jamur-jamur kita bersihkan semua bodi pun nanti kita pakai itu ada yang black ya namanya black itu ya terima kasih ada yang mensuo sorry ya namanya apa lupa ya hahaha itu kalau mau kirim baru kita bersihkan pakai itu penjilap ya victory auto care ah victory auto care ya namanya nano coating ya hahaha ini waktu yang wanil ya kan ngomong-ngomong masanya wanil-ngomong sehari ini kita mau eh bagaimana sih menggunakan mobil ini yang pertama Pak Haji kita menggunakan smart key smart key itu saya punya mic nya ini kita ada kelas sama apa ya namanya saya ada kelas entry sama kelas ignisernya jadi kalau kita tinggal agak jauh ya ngunci untuk ya kalau untuk kelas entry nya kita biasa menggunakan remote oke sini mas danu ya sini mas danu terus untuk di dalamnya dia menggunakan tombol start stop engine ini ya jadi untuk menyalakan ini harus dekat dengan mobil kalau ini terlalu jauh dengan mobil dia nggak bisa nyala ya jadi biasanya ya kita taruh disini atau kita taruh disini tengah bagus kan interiurnya terus ini ditekan dengan nginjak rem gini Pak tekan sekali ya lah oke kita akan bahas interiurnya habis ini biar penasaran oh enak sih gede gede kayak gede ya ya kira begitu ya teman-teman buka sedikit biar gak ngelokan oke udah mulai dari tampilan luar Pak tri velgnya ring berapa? ring 17 ring 17 ya balik ring 17 teman-teman baru baru bannya juga baru baru ya kemudian hukum masih di samping di samping itu juga ada door handle yang chrome terus ada door guard nya juga dari Mas Yayat Project PL terus disini juga ada ini aksen karbon ini sticker teman-teman terus ada talang air, talang airnya yang rata ada kemarin yang tanya yang rata sama yang panjang ya ini rata panjang bukan besar panjang ya terus ini ada cover spion scene ini include dengan retake mirror jadi udah otomatis juga terus kaca film kaca film ini menarik Padri jadi air-air ini banyak yang pasang 3M Pak lalu Pak ambasador ya warnanya jet black dibatukan dengan 3M ini depan kalau gak salah 40% dan sampingnya 60% pasti dingin adem adem jadi kita tuh kan sering basang kaca film yang biasa aja ya biasa aja itu ya untuk sementara biasanya dingin tapi kalau udah dipakai agak lama ya mulai agak panas gitu biasanya ya terus di depan teman-teman di depan body kit depan side kit sama belakang ini kita pakai model Yaris depan ini malah copotan Yaris teman-teman jadi bahannya plastik bagus ini kuat ya terus ada towing hook nya nah karena dia memang bawaannya Yaris memang ada ini ya apa namanya Padri DR nya hehehe DRL terus ada tambahan lip bumper Samurai ini sebenarnya gak ada ininya ya apa namanya cuma untuk pengaman jadi kalau biasanya terlalu mepet habis ground clearance nya gitu masih terlindung sama Samurai karet nya ya terus ada grill chrome alis grill nya juga chrome yang istimewa lagi nih coba nyalain Padri kayak gimana sih headlamp nya dia pakai Pro G punya nya Vios gate tapi bolam nya ini custom ini nyalanya putih lampu besar ya ini ya lampu kotanya biru memang sayangnya ini lampu kotanya kecil ya coba nyat matikan terus nyalakan lagi warnanya kuning ya jadi sesuai kebutuhan nanti teman-teman kalau pas suasana pas suasana apa jenengnya kondisi kabut hujan kita bisa pakai opsi yang ini terus satu lagi nah ini apa warnanya ini putih kekuningan pas apa pakai pelampu ini ini kalau pasti jalan-teman jalan-jalan jalan-jalan banyak lampu nya oke tidak terlalu terang terus ini scene nya scene nya biasa aja scene nya cuma nyalain oke biasa aja teman-teman gak ada aksen tambahan cuma memang dari desain headlamp Vios G ini memang mantep ya bagus ya Padriah tampilannya karang tampilannya apa kalau saya lihatnya cakep bukan garang mumpung di depan kita buka mesin ya ini nyala ini nyala gak kedengeran wah ya toh ya nyaris nyaris ini mesin tuh bersih wih akinya besar banget ini aki bukan aki baru Pak Aji tapi kuat besar karena ini mobil banyak ininya daya yang dibutuhkan dia ada subwoofer sebenarnya di dalam itu terus ada LCD nya ada tiga terutama GPS GPS tracker itu juga minta daya nyala terus karena baik posisi mobil mati maupun hidup dia nyala bersih terima kasih ya sudah dibersihkan ya ya tutup lagi coba masih kurang bersih masih kurang bersih sebenarnya saat ku pingin ini Pak ini gak ada gantri sama hidrolis ini iya kan cakep kan pasti ya nantilah ya yang berikutnya kita pasang hidrolis untuk fog lamp dia pakai yang standartnya yaris ini yaris yang TRD ya teman-teman bukan yang hacker kemudian wiper ini pakai yang lentur bos biasanya iya lentur bener ya ah lentur jadi lebih bagus daripada yang besi gak mungkin bisa bikin baret gitu ya terus terus kita ke belakang ya interiornya pokoknya terakhir di belakang sama aja apa namanya untuk paket eh body kitnya dia menggunakan TRD terus ada sensor partir moldingnya juga krum emblem kemudian di sini ada dua kamera satunya memang untuk rear cam saat kita parkir satunya ini kamera untuk recording merekam mbak tri iya tapi juga dia ada sensor jaraknya juga nanti namanya DVR kepanjangannya DVR mbak tri tau gak tau DVR itu digital video recording jadi itu cuma merekam video sebenarnya kita lihat ya ke dalam ya kita siap masuk ya siap mbak tri sebelah sana aja saya sebelah sini nah teman-teman ini interiornya wow jok kita pakai MBTEC backlit jok backlit setir kemudian ini ada ini tumben juga ada tambahan gini ya bantal leher itu juga MBTEC oh setir sorry teman-teman setirnya bukan backlit ini setir copotan punya nya Yaris tahun 2019 memang ini setir mate setir apa namanya mobilnya otomatis sehingga ada pedal shift gini bisa dipungsikan untuk disini sementara untuk tombol lainnya ini berfungsi tombol switch audio control itu berfungsi juga kemudian ada nah ini cruise control sebenarnya tapi gak bisa dipungsikan disini karena gak ada fiturnya memang mobil ini ya akhirnya ini dipungsikan untuk bell kayaknya wih kan bener kaget aku pak terus teman-teman untuk head unit head unit yang menggunakan android 10 inch ini mantep banget nanti pak lalu bapak harus download juga di mana playstore nya ada playstore nya disini ada playstore bisa ngambil berbagai macam aplikasi seperti youtube dan lain-lain cuman memang harus disambungkan dengan internet dulu ya terus pemasangannya ini memang rapi frame nya ini beda dengan yang sebelumnya kita pasang sebelumnya dipasang itu project vl kalau pasang sebelumnya itu tampak frame ditambah paket grill AC ini sampai ke atas jadi rapi nah yang bikin istimewa lagi memang mobil ini di dalamnya itu banyak aksen kayu ini Pak Tri ini bikin mewah ini ya kan ada di list grill AC gini aksen kayu yang ini juga aksen kayu yang ini juga wah mantap dan juga spesial pentolanya iya muak berdundu ini juga ada aksen kayu tapi ini kayu beneran ya yang aslinya juga tetep dibawakan ke pembeli aslinya ini bisa dipencet bunyi ya kemudian ada tambahan cancel box temen temen disini cancel box plus USB charging nya ada di belakang USB charger charging charging oke ada kotak penyimpanan kecil juga disini mantep temen temen apalagi nah ini dia DVR di VR itu gini temen temen nah nyala ini tampak tampak belakang ini tampak depan dua-duanya bisa merekam cuma nanti memang harus ditambah dengan memori ini ada menu nya menu nya untuk rekam saat berkendara foto bisa di rewind diputer ulang kayak gimana sih tadi rekamannya nah sehingga ketika di jalan ini bisa menjadi media pembantu saat di jalan kita ada kejadian tertentu ya jadi oke banget untuk sepion retract mirror retractable dan biasanya disini kan bolong akhirnya tutup dengan twitter itu ya temen temen terus apalagi ya odometer berapa odometer John odometer 184 ribu memang mobil ini dipesan mulai bahan dari sama pak lalu jadi dihitung sama beliau perhari ini sudah 40 hari sebelum dikirim 40 hari jadi satu bulan lebih mobil ini pemasangannya terus dibawah sini mas bukan ini ada subwoofer Venom nanti nanti saya rekam juga biar kelihatan ada subwoofer jadi suaranya memang josh mantep ya tambahan karpet mie walaupun dibawahnya juga tetap ada karpet bawaannya ya kita kasih juga teman karpet mie biar gak rotor terus untuk atap plafon itu juga di backlit dengan warna abu-abu senada dengan warna pilar sebenarnya untuk GPS tempatnya kita gak kasih tau ya teman teman tapi kita tahu rahasia rahasia itu dulu untuk mobil ini teman teman kami seneng sekali karena terima order dengan item yang cukup banyak sehingga kita bisa berkreasi lumayan leluasa ya ini mobil pios limo gen 3 tahun 2015 salah satu kelebihan tahun 2015 dibandingkan dengan 2014 awadri nah ini kursinya pengemudi bisa naik turun kursi tempat duduk ya jok jok bisa di setel ada adjustmentnya bisa nyetel bisa bos oh iya oke bisa naik turun terus ada divogger disini ini kalau disana nanti di mataram dingin ini untuk mecah kabutnya fitur ini tidak ada di tahun sebelumnya pak cuma ada di tahun 2015 ke atas atau gen 2 sekalian itu ada fitur ini ya oke teman teman itu dulu ini nya gak oh iya kita pindah dulu ke belakang kesusuan oke di belakang ini ada LCD 7 in yang terkonekting dengan air unit yang di depan jadi tampilan layarnya sama cuman kita disini gak bisa melakukan apa-apa kayaknya kita gak bisa mengoperasionalkan LCD ini ini hanya untuk layar tambahan agar penumpang yang ada di belakang ini juga bisa melihat langsung di depannya gitu ya nah ini USB charging chargernya ada 4 wuhh banyak banget ini ada kotak penyimpanan kotak koin ini juga ada ini untuk tempat botol ternyata ya cup or botol handle oke gitu dulu gak ada lagi mungkin ya yang perlu kita jelaskan hmm hmm oke itu dulu ya Pak Tri terima kasih banyak sudah menyiapkan mobil ini sama Mas Danu temen-temen ini mobil yang sudah kesekian kali ya ya kita kirim luar pulau pemesanan melalui online dan mudah-mudahan kita tetap bisa jaga kepercayaan temen-temen temen-temen Pak Haji Lalu terima kasih banyak ya apa lagi ya itu dulu sampai ketemu di video kita yang berikutnya salam piaslimu dulu terima kasih terima kasih terima kasih